I really wanna tell you what you mean to me Share to all of your friends So jangan lama-lama, let's get started Pertama-tama, jadi aku udah skincare-an Aku cuma pake face oil aja Langsung yang pertama mau aku pake adalah cushion Jadi biasanya nih mams, kalo misalnya aku mau keluar rumah Kayak misalnya aku mau ke kantor Atau misalnya mau ke mall Ya itu aku cuma pake cushion aja Dan ini aku lagi pake cushionnya dari BLP Ini aku pake shade yang medium ivory Jadi kenapa sih aku prefer cushion? Karena kalo cushion tuh kayak light aja gitu di wajah aku Jadi kayak gak terlalu too much aja Tapi meng-cover yang ingin kita cover gitu Nah biasanya ini aku langsung tapping aja Seluruh wajah Biasanya di-tap-tap dulu disininya Biar excessnya gak terlalu banyak Jadi cushion itu udah ada SPF-nya juga Jadi kadang aku tinggal tancap aja sih pake cushion Nah kayak gini hasilnya Jadi bener-bener light banget Tapi glowing gitu Jadi aku tuh suka banget kalo keluar rumah Tuh makeupnya tuh kayak flawless dewy gitu Jadi gak yang terlalu heavy makeup Nah lanjut abis pake cushion Dan biasanya aku diemin dulu biar makin meresap Lanjut aku akan pake pensil alis Karena alis aku udah buntung Jadi By the way ini aku pake alisnya dari Pensil alis dari Second Date Ini yang brow people Shadenya natural grey Kalo kalian udah nonton video Review aku yang si Second Date Ini tuh andalan aku banget Karena emang sebagus itu Buat kalian yang suka banget sama pensil alis Yang runcing kayak gini Dan ada efek micro blending Kalian wajib punya si Second Date Jadi tinggal diisi aja area-area kekosongannya Yang bagian depannya tinggal ditarik ke atas Makanya aku suka banget sama si Second Date ini Karena pas lagi ditarik-tarik kayak gini tuh Di feelnya itu tuh kayak natural banget gitu loh Boila Baru disikat ke atas Boila alis dan Jangan lupa pake brow cara Ini aku pake SK Yang shadenya clear ya Kenapa aku sukanya yang clear Karena aku gak suka yang color Warnanya tuh kayak alis aku tuh kayak jadi ketebelan gitu loh Jadi kalo clear tuh lebih nyatu dan natural aja di alis aku Lanjut abis alis Aku pake penjepit dulu Ini kita jepit dulu matanya Ini makeup basic aku banget Kalo lagi mau keluar rumah Yang buru-buru gitu Nah gak lupa pake eyeliner Ini aku pake Mizu Pro Liner Ini yang shadenya black Dan aku suka banget karena dia 24 jam tuh stay on sih Apa sih eyelinernya So aku seneng banget Mau ambil air wudhu berkali-kali pun dia gak akan pudar dong Dia tetep stay on Nah tuh Aku pake eyeliner gitu aja Setelah pake eyeliner baru kita pake mascara Aku lagi suka pake Rose All Day yang Tender Lash Mascara Ini tuh dia curling-nya apa lashes gitu Jadi sepatulanya kayak gini nih Karena dia untuk memanjangkan dan melentikan Dan aku pakenya berkali-kali aja Bagus ya Natural banget gitu lentikannya Nah lanjut setelah pake mascara dan eyeliner Kita mau ke highlight dikit Nah ini aku pake Mizu juga Di area yang perlu aku cover Ini tuh di under eye Lalu tinggal di tap aja pake brush Lanjut aku mau nge-bronze pake Mizu Ini yang shadenya Hazel Kita bronze sedikit aja Nah lanjut aku mau pake blush Ini yang something X Hello Kitty Ini tuh fresh banget gitu loh Kalo dipakein di pipi Ini aku pake disini aja Jadi kayak gak terlalu too much Tapi netral gitu loh Kayak kena sinar matahari pagi Merah-merah Cute Hello Kitty gitu Nah aku mau ada tetep efek glowingnya Jadi pagi-pagi tuh refresh Creshing dan seger Chic gitu Makanya aku mau pake highlighter Ini juga dari something Yang shadenya Halo Potion Liquid Highlighter Kalo dipake tuh Bagus banget nih Jadi aku suka banget Biar tetep glowing Biar tetep glowing Makeupnya Aku pakein highlighter Lanjut abis pake highlighter Aku akan pake powder Ini dari Lux Crime Yang Translucent Light Shadenya Jadi ini warnanya tuh Gak ada warna Emang biar Apa ya Biar gak terlalu glowing aja Gitu Jadi biar lebih Natural Oke Ini tinggal ambil brushnya aja Langsung ditetet Nah ini aku Kadang aku tuh suka yang berminyak gitu loh Jadi aku suka banget pake Translucent Di area yang menurut aku Perlu aku cover Kayak Translucent gitu Kayak di under eye Atau disini Jadi aku quick aja Kayak gini Nah terakhir Gak lupa Pake lipstick dong Udah pucet gini Ya kan mams Masa keluar-keluar Kita pucetan ya kan Gak lucu Hari ini aku mau ombre Nah ombre nya Aku lagi suka banget Dan aku cinta banget Sama produknya Lux Crime juga Ini Yang Ultra Creamy Lip Velvetnya Ini shadenya Mocha Frappe Untuk jadi base nya Dan untuk ombre nya Aku suka banget Sama lip stain nya Yang shadenya Glastonberry Ini warnanya tuh Bener-bener Apa ya Velvet Dan Matte Untuk yang lip velvet nya Yang warna Mocha Frappe nya Baru Dalemnya aku pake si Glastonberry Lip Stain nya Oke Jangan lupa di tapping Biar melted Nah boy lah Ini dia hasilnya Nah sebelum pergi Biasanya aku gak lupa Sama yang namanya Rangkaian body care juga nih Nah aku pengen ngasih tau sama kalian Sama favorit body care Yang lagi aku gunain Yaitu dari Scarlet Whitening Kalau mandinya aku juga gak lupa Sama body wash nya Dan body scrub nya Dan sebelum berangkat Pasti aku pake Rangkaian body lotion nya juga Jadi aku skip yang namanya parfum Karena rangkaiannya Si Scarlet ini Udah wangi Banget Nah untuk body lotion nya itu Dia punya 5 varian Dia ada Fresha Ada Jolly Ada Charming Ada Fantasia Ada Romance Dan sekarang aku lagi pake Si Romance Dan Freshy Untuk hari ini Aku lagi mau pake si Romance Dan yang paling aku happy Dari lotion nya Scarlet Itu dia udah lock and lock So gak akan tumpah Dan bleber kemana-mana Kalau misalnya aku lagi Bawa dia traveling kan Dan as you know Untuk semua rangkaian lotion nya Si Scarlet Whitening itu Sama hanya Bedanya itu Varian wanginya aja ya Dimana kandungannya itu Ada Glutation Nacinamide Kojic Acid Dan Vitamin E Gitu Jadi semuanya sama Dan manfaatnya juga sama Nah ini untuk teksturnya Tuh Dia pada Tapi tenang aja Ini tuh Gak lengket sama sekali Dimana manfaat Dari lotion Scarlet Whitening ini tuh Bisa melembabkan Bisa mencerahkan Menutrisi kulit Dan juga menyegarkan Karena wanginya itu Yang tahan lama Nih kalian bisa liat perbedaannya Tuh Yang ini Aku belum pake Yang ini udah Tuh Lebih cerah Lebih lembab Dan lebih nutrisi Yang ini masih agak kering-kering gitu Ya kan Makanya aku seneng banget Sama rangkaian body care nya Dari Scarlet Whitening Gimana tuh Harganya juga udah murah banget Cuma Rp75.000 aja Per botol Dan kalian bisa beli Di e-commerce Di line Di whatsapp Pokoknya kalian langsung Kepoin Scarlet Whitening Dan juga Kalo Scarlet Whitening itu Aman banget Buat bumil Dan busui Karena dia sudah Bepepom Oke Nah Sebelum aku cabut Aku mau battle sekalian Nih sama lotionnya Dari Scarlet Whitening Jadi dari dua varian yang aku punya Romansa sama Freshy Yang paling aku suka Favorit aku adalah Tadaaa Freshy Yeayy She is the winner Kenapa aku suka wanginya Freshy Karena ini tuh terinspirasi Sama wanginya Jo Malone English Pierce and Fresha So aku wanginya Suka banget Yang bener-bener Wangi-wangi Fresha Pier gitu Dan ini tuh So refreshing banget Tapi kalo misalnya Kalian suka yang flowery Kayak Romansa It's okay Aku juga suka sama wanginya Romansa Tapi Battle kali ini Aku suka banget Sama wanginya Dari Freshy This is my favorite Kalian harus cobain juga ya Nah Segitu aja Video Get ready with me Sama aku Plus Battle lotion Dari Scarlet Whitening Dimana ini Favorit aku Kalian boleh sama-sama aku nih Yang Freshy Ya mams Nah Terima kasih buat kalian Udah nonton Sampai abis Dan semua produknya Scarlet Whitening Aku taro di description box Aku di bawah Nah Segitu aja video aku Sampai jumpa Di next video aku Bye